Oke, in 5, 4, 3, 2 40 episode menuju episode 400 Gak terasa ya, kita udah di episode 360 Sama nih ya, kayak 360 bukunya Kang RB nih Wah ini cocok banget nih, pas banget di episode 360 Kita kedatangan Kang Nunu, Kang RB Sentano Yang Alhamdulillah, di sela-sela kesibukannya Masih menyiapkan waktu untuk kita dan matching hari ini Dan topik kita malam hari ini adalah The Science and Miracle of Zona Ikhlas So tidak berpanjang lebar, mari kita sapa Narasumber kita malam hari ini, Kang Nunu Apa kabar, Kang? Sehat, Kang? Boleh di unmute dulu, Puntan, Kang? Ah, sip Emang, Kang Nunu sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih Sehat semua juga kan di sini, Kang Abu Dan semua kawan-kawan ini, DP nih Sehat, sehat, sehat Alhamdulillah, Kang Nunu Ini kita kangen banget nih sama Kang Nunu Udah lama pisah nih, gak ke DP nih ya, Kang Nunu Sehat ya tapi ya, Kang Nunu yang penting Sehat Oke, Kang Nuhun Pisan yang pertama Terima kasih atas waktunya malam hari ini Mau berbagi lagi di DP gitu ya Di Dialog Positif yang Saya rasa topik malam hari ini Akan sangat relate sama topik-topik sebelumnya Yang Kang Nunu sampaikan gitu Kita akan bicara tentang Science and Miracle dari Zona Ikhlas So, Mangga Kang The stage is yours Mau mulai dari mana? Mangga dipersilahkan Ya, terima kasih ini semuanya Kang Abu selalu mengundang ya Jadi kita, apa namanya Ya, semalam ini baru pulang dari Jogja Jadi, seminggu di sana Saya pulang Sekarang ke sini Besok saya ke Jogja lagi Alhamdulillah lah Hidup kan cuma bolak-balik aja ya Kemana, kemana, kemana gitu Nah, ini kita balik lagi ke Dialog Positif Semalam ini temanya The Science and Miracle of Zona Ikhlas So, teman-teman Itu semua juga yang milih Kemarin Kang Abu Apa ya, ngobrol apa? Oke, ini Oke, emang enggak Jadi, malam ini kita bicara tentang Zona Ikhlas Gitu, Kang Gimana nih? Mau langsung dilanjut Atau apa ada sesuatu dulu? Oke, jadi kalau kita bicara Zona Ikhlas kan Ikhlas itu kan sangat abstrak gitu ya Udah ikhlas aja gitu Itu kan sesuatu yang sangat abstrak gitu Tentu saja dari keabstrakan itu Ada sesuatu yang bisa kita grab Dari logik kita Tentunya ada science-nya Dan pastinya juga nanti Akan menjadi rasa gitu Nah, artinya gimana sih Kita mengimplementasikan ikhlas Dalam keseharian itu Yang bisa kita terima Bukan hanya sekedar Stigma, dogma Atau Jadi omongin aja Ikhlas aja gitu Tetapi dari segi science Dan apa tuh yang akan menjadi Miracle-nya untuk kita Dalam zona keikhlasan itu Mangga, silahkan Kang Neno Oke, nah gitu Enak kalau ditanya Saya jadi ngerti juga Mau ngomong apa gitu ya Ya, soalnya saya itu Mungkin kelihatannya Kayak penulis buku gitu ya Keliatannya Karena cenah Tapi kalau ditanya Itu buku apa Saya juga lupa lagi Nulis buku apa Itu gitu ya Tapi Mesti dipancing lagi Nah, senang kayak gini Karena Oke, salah satunya itu Ya, saya agak lompat-lompat Gak apa-apa ya Diskusi-diskusi kayak gini Ini penting banget Terima kasih lagi Amat Kang Abu Dan semua yang hadir di sini Karena kalau Apa namanya Topik-topiknya Dialog positif ini Kalau nggak dirawat Memang nanti Apa ya Gitu Ilang gitu ya Nah, kalau hilang itu Keabstrakan yang mulai Apa namanya Mewujud Itu kita juga Pohodei gitu Lupa lagi Apa Apa dulu enak Senang Oh, sekarang kok jadi susah lagi Kenapa ya Gitu ya Nah, jadi kawan-kawan Semua dimanapun berada Kalau hidup lagi susah Nah, pasti cek aja Udah lama kayaknya Nggak jauhin sama dialog positif Itu biasanya Nanti inget lagi Nah, memang ini luar biasa ya Luar biasa banget Tadi juga diingetin Ini P-Positif 360 Kok bisa juga tadi ya Kok sama karakter 360 Bisa sama gitu kan Nah, kok bisa ya Nah, kok bisa ya itu Dalam konteks Atau dalam aroma Atau rasa yang positif Itulah yang harus Yang perlu kita alami Dari waktu ke waktu Dan sering gitu Sering itu dalam arti kata Sesuatu yang sulit Yang kita pikir nggak bisa Orang bilang Amustahil Kemudian Bisa aja gitu Dikerjain Nanti munculkan Kok bisa ya Kok bisa ya Nah, tapi terus-terusan Kok bisa ya Sambil ngerti Sambil nggak ngerti Tapi terus aja gitu Nah, itu insya Allah Itu bahasanya Insya Allah kita nggak jauh Itu dari zona ikhlas namanya Ya Jadi kalau hidup Sudah susah Nurus susah gitu ya Termasuk Ah, udah saya cobain ikhlas Kok nggak bisa juga Kenapa ya Dan lain sebagainya Nah, itu zonanya Ya, bukan ikhlasnya Yang pergi Tapi kitanya Nggak masuk Mendekat lagi Gitu Nanti kalau dekat lagi Nyambar lagi Hidup lagi Ya Nah, zona ikhlas itu Dulu saya tulis Tahun sekian Itu sebenarnya Bagian Bagian dari buku Kuantum ikhlas Sebenarnya Ya Karena Ya, buku kuantum ikhlas itu Kalau udah dipraktekin Gimana Nah, kemudian Prakteknya Kalau kita ngobrol Tentang ikhlasan Kemudian Yang saya cari itu Bukan dogmanya Seperti kata Kang Abu tadi Yang kita cari itu Buktinya Bukti Ciri-ciri Tanda-tanda Sepertinya Gitu ya Kayaknya kita Nggak jauh nih Dari Apa namanya Petunjuk-petunjuk yang ada Gitu Nah Jadi Ciri-cirinya itu Adalah terjadinya Kemudahan Kemudahan itu Bantu pertolongan Tuhan Artinya Kalau orang Indonesia Langsung ke situ aja Bahwa hidup kita itu Sering ditolong sama Tuhan Sering Dipermudah Dimudahkan Yang nggak mungkin Dan lain sebagainya Jadi Yang Kemudian Saya nulis buku itu Karena memang Berdasarkan istilahnya Riset dulu ya Riset Ke teman-teman Yang mempraktekan Maupun kita sendiri Saya sendiri Saya catetin Kok banyak Gitu kan Artinya Jadinya Saya bilang Kalau nulis ikhlas ini Buktinya harus kuat juga Kalau bahasa sekarang Nama testimoni Kali ya Tapi Nggak tepat sih Testimoni Tapi Lebih kayak Contoh dari kehidupan Seperti itu Inilah buktinya Nah itu Datang itu Dari Sabang Sampai Merauke Jaman dulu Di email Kebanyakan Kumpul-kumpul Kumpulin Ratusan juga Dengan segala macam Cerita Yang saya kenal Nggak saya kenal Banyakkan sih Yang nggak kenal Tapi menceritakan Kemudahan Ketidakmungkinan Dan lain sebagainya Nah Nanti Begitu kita hidupnya Gampang Nah ini Kak Abu Anusia tuh lucu Kalau lagi susah Dia banyak nanya Bingung Gitu kan Kenapa hidup Saya susah Begini Gitu ya Gimana Tuhan Gimana dong Saya harus gimana Gitu kan Nanti Kalau udah gampang Dia juga bingung lagi Kan Gitu Kenapa jadi gampang Gini ya Agaknya Itu dia Bener-bener Kan Iya 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 Kok belum kita tuh gitu Jadi harus sadar juga Manusia itu emang Apa suka lupa Atau suka Lucu lah gitu Pokoknya suka lucu Kenapa ya Bisa gini Nah itu supaya Bisa jawab sendiri Nggak kelamaan lupanya Gitu Nah itulah Buku Sana ikhlas Saya keluarin Sebenarnya Mau mengantarkan tadi Apa Kemudahan Keajaiban Kemudian ya Mana waktu itu juga Jamannya The secret Dan lain sebagainya Miracle Akhirnya Jadi Akhirnya Saya berpikiran Buat orang Indonesia Terutama Paling tidak Saya memulai Satu Upaya Untuk menyadarkan Kita Bahwa Ajaib itu Bukan sembarangan Ajaib Ajaib itu Ada dalilnya Ada rumusnya Ada sesuatu Yang logis Gitu kan Kelogistikannya Itulah yang saya Kawal Boleh bilang Supaya otak kita Yang logis Yang analitik Juga terjawab Secara Sainatifiknya Kumaha Dan kemudian Yang paling penting Juga Yang kedua Atau yang utamanya Sebenarnya adalah Secara spiritual Agama kita Juga Janji-janji Ilahi itu Kita ingat lagi Ada janjinya Oh iya Gitu kan Kayak gini Janjinya Yang ketiga Adalah Secara budaya Kita Karena banyak sekali Sebenarnya Pesan-pesan Budaya kita Paribahasa Paribahasa Naon gitu Yang sebenarnya Sudah Menunjukkan Caranya Untuk Supaya kita Bisa Banyak Mengalami Kemudahan Keajaiban Gitu Nah buku itu Akhirnya Separohnya Dari buku itu Adalah tentang Apa namanya Science-nya Tentang Latar belakang Spiritualnya Termasuk Budayanya Nah Yang separoh lagi Isinya tadi Kayak Kesaksian Atau testimoni Atau contoh-contoh Dari Dari Teman-teman Yang Bisa Di Apa namanya Kita pelajari Setelah kita pelajari Akhirnya saya bisa bagi Oh ternyata bisa Kemudahan Dalam Finansial Ternyata muncul Kemudahan Spiritual Gitu kan Muncul juga Lalu secara mental Kesedasan kita Banyak terjadi Keanehan lah Boleh dibilang Kok jadi pintar Kok jadi apa Kok bisa lolos Ujian Dan lain sebagainya Kayak gitu Termasuk fisikal juga Kesehatan Ya Jadi Kemudian Itu tadi Jadi kita komplit Ada mental Spiritual Fisikal Finansial Dan Sosial Ya kan Sosial itu Seperti Ya ini Medsos ini Banyak yang musuhan Atau apa Susah ketemu temen Atau yang Bilang temen Ada kemana Dan lain sebagainya Jaman itu kan Belum sosmed Jadi Tiba-tiba 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 Konek Nggak ngomong Tapi kemudian Seperti selesai Urusan-urusan Dan lain sebagainya So Itulah yang Yang saya tuliskan Disitu Ya Oke Nah Coba Mungkin Dipancing lagi Saya Nah ini menarik sih Kang Tadi kan bicara tentang Zona itu Kayo wifi Kalau semakin dekat Nyambar Kalau jauh dikit Sinyalnya kurang Dan seterusnya Nah Sekarang Gimana sih Kang Sebetulnya Kalau kita mau berbicara Tentang masuk ke zona ikhlas Praktikalnya Apa sih Supaya kita tuh Nggak jauh dari si Wifi itu tadi Nggak jauh dari Sinyal itu tadi Nah Apa sih yang harus kita sadari Sebagai praktikal harian Supaya kita tuh Tetap stay di zona ikhlas itu sendiri Gimana Kang Nono Ya Memang Ya Itu nanti kan Gini Jadi dalam Hal ini kan Masuknya soft skill Ya teman-teman Masuknya Keterampilan Keterampilan Tetap Ingat ya Ini bukan Ikut pengajian Apa namanya Dialog positif Terus saya positif Besoknya Nggak bisa Nggak gitu Ya Marah-marah Pengen sabar Ikut aja Pengajian kesabaran Ah udah Saya udah paham Katam Kesabaran Pasti saya sabar Nggak bisa Sama juga Saya lihat Youtube Cara naik sepeda Habis ngerti semua Contoh-contohnya Hoki gitu Saya pasti bisa Kan Nggak mungkin Gitu kan Oke Semua skill Harus dilatih Dan akhirnya Kita ngerasa Sendiri Oh gini Naik sepeda Itu begini Pake jatuh sedikit Pake apa Jadi Sebenernya Skill Jadi Spiritual skills Disebutnya Boleh silahkan Soft skills Yang didorong Di Apa namanya Di kantor-kantor Dan lain sebagainya Nah Jadi Skill kita Untuk bisa Masuk Nah Untuk semua skill Yang seperti ini Bahasa yang Simple Untuk dimudahkan Apa Mudahkan ngerti itu Namanya yang kita cari itu Selah Ya Temu selahnya Nggak gitu Kita nggak bisa bilang Oh gue bisa Tapi gue udah tahu selahnya Kan gitu ya Kayak main bola Dia bisa ngegolin Tapi nggak tahu Nanti Ada nggak selah saya Dan celah saya Untuk ngegolin Misalnya Nah itu Tapi dia udah mahir Untuk membuka ruang Untuk terjadinya Terciptanya Gol itu Kalau main bola Menempatkan dirinya Gimana Speednya Gimana Latihan Jadi kan banyak latihannya Banyak juga Pake Feeling Banyak Pake Pengulangan Pengulangan Nah ini Yang harus disadari Bahwa Indonesia Itu Perlu Manusianya Perlu menyadari Selain Hard skill Yang segala macem Digital Ini dan itu Ya Nah Kita Harus Mengulang 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 Apa yang diulang-ulang Adalah kesadaran Yang pertama Sebenarnya Kesadaran dulu Harus dikuatkan Sampai dia Masuk Ke logiknya Kita Kesadaran yang Awal Misalnya Apa yang kita cari Sebenarnya Sudah ada Di sini Ini Ya Kan susah kan Tapi pak Kang Saya kan belum punya Gimana pak Gimana ada Nah itu Kalau pake logika Biasa Gak bisa Tapi misalnya Pake logika Kuantum Pake logika Spiritual Itu Maka kita bisa Deketin Bahwa Yang kita Yang kita Mau Misalnya Itu udah ada Di sini Misalnya Kita harus bisa Ngerasain Apa yang Kita mau Itu udah Di sini Gimana Coba Kan harus Sati Ya Ya Seolah-olah Jadi kayak Positive thinking Tapi bukan Dia sebuah rasa Yang Menyadari Bahwa Yang saya cari Udah ada Gitu kan Itu dulu Gitu Itu dulu ya Itu aja dibawa-bawa Kemana-mana Dulu Dirawat Maksud saya Ya Dapet Gak dapet Setiap hari Berkeringat Kita Apa Jatuh Bangun Tapi Itunya Jangan lupa Bahwa yang saya cari Itu sebenarnya Sudah ada Itu Kenapa Karena di zona ikhlas itu Memang seperti itu Zona ikhlas itu kan Bahasa lainnya Juga Misalnya Zero point field Misalnya Ya Zero point field Itu panjang Lebar Dan Legak banget Apa namanya Penjelasan Sainatifiknya Silahkan Dikuasai dulu Itu juga Ilmunya kan Makanya Sainsnya Ngerti Zero point field Bahwa Di Di titik Nol Itu Kita Ada semua itu Kemudian Kita paham Bahasa lainnya Apa sih Saya tulis Itu Alam Murakabah Kalau gak salah Waktu itu Itu juga Sebutan Dari Tentang Zona ikhlas itu Atau Ada dan tiada Itu kan Konsep filsafat Konsep spiritual Yang ada itu Gak ada Yang ada itu Gak ada Yang ada itu Gak ada Yang gak ada itu Ada Misalnya Kita harus bisa Flipping Kayak gitu Saya punya Saya punya Tapi gak punya Saya gak punya Tapi saya punya Dan merasa Nyaman Dengan itu Itu Yang Biasanya Otak kita Gak nyaman Kalau gak punya Kan Kita harus latihan Gak punya Belum punya Tetap nyaman Nah Gimana Itu Itulah Apa namanya Latihan Latihannya Kemudian Nanti Yang paling Mendasar Misalnya Kan Kalau secara agama Kan Kang Abu Udah jelas Itu Apa itu Apa ya Namanya Surat 65 Ayat 23 Kalau gak Itu Apa Pastikan Barang Siapa Bertakwa Itu kan Ya Barang Siapa Bertakwa Akan Dimudahkan Barang Siapa Bertawakal Itu Juga Sama Akan Dimudahkan Atau Dibantu Jadi Takwa Sama Tawakal Pendekatan Keagamaan Kita Kalau orang Islam Silahkan Juga Itu Bicara Tentang Keyakinan Kita Terhadap Allah Terhadap Pencipta Kan Jadi Dan Itu Harus Skillful Bukan Bukan Apalan Bukan Apa Skillful Tenang Ujungnya Kan Ujungnya Kan Tenang Oh Saya Kalau bertakwa Bantu Ya Saya Belum Dapet Tapi Tuhan Janji Gitu Ya Sudah Saya Tenang Aja Gitu Bisa Tengah Tenang Pada Saat Kita Belum Dapet Nah Pak Wakal Pak Wakal Itu kan Dekatnya Artinya Dengan Berserah 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 Ikhlas Ikhlas Menyerah Terserah Sambil Kita Ngotot Sambil Kita Berjuang Dan lain Sebagainya Tapi Rasa Untuk Berserah Dan Menyerah Dan Terserah Gusti Allah Itu Ada Terus Itu yang Dibawa Terus Nah Nanti Kalau Sudah Kayak Gitu Itu Ya Muncul Nanti Namanya Fitrah Bagi Saya Itu Maksudnya Kalau Manusia Bertakwa Seperti Itu Bertawakal Seperti Itu Kemudian Dia Masuk Ke Zona Itu Maka Muncullah Ciri-ciri Kehidupan Yang Dijanjikan Gitu Dimudahkan Dilancarkan Diangkat Penyakit Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Baru Kita Bisa Bicara Saya Paham Sepertinya Wah Semua Ini Gitu Kemudian Kita Nanti Sehari-hari Di rumah Di kantor Kita Di segala Urusan Kadang Enggak Enggak Peduli Urusannya Apa Kalau Kita Masuk Senai Kelas Bahasanya Insyaallah Beres Gitu Nah Seputar Itu Tapi Sekali lagi Bukan Dogma Bukan Diapal Tapi Disadari Dan Kemudian Diminati Itu Diminati Hal Itu Dan Kemudian Kita Kita Bawakan Diri Kita Kesana Nanti Kita Tinggal Lihat Hasilnya Hasilnya Enggak Bakal Leset Enggak Bakal Leset Disitu Kita Gak Tahu Karena Yang Berlaku Adalah Waktunya Besar Itu Waktunya Tuhan Kapan Dapatnya Disitulah Nanti Kita Jadi Enak Tenang Yakin Dan Latihan Namanya Sabar Kan Jadi Nanti Begitu Ternyata Begitu Kita Praktikan Kesabaran Keyakinan Ketenangan Kok Gampang Ya Hidup Memang Gampang Kita Nyesusah Nyesahin Gak Gitu Dari Keren Kang Keren Nuhun Pisan Ini Banyak Mengupas Insight Berbicara Masalah Sientifik Boleh Diceritain Sedikit Ke Kita Apa Sientifik Yang Terjadi Ketika Kita Ikhlas Fungsi Tubuh Seperti Apa Yang Terjadi Reaksi Kimia Misalkan Di Dalam Tubuh Yang Terjadi Atau Bagaimana Kemistri Otak Dalam Konteks Disini Dari Segi Biologi Dari Sientifik Apa Apa Yang Impact Kepada Kita Ketika Kita Masuk Zona Ikhlas Silahkan Kang Duno Oke Mohon Jadi Gini Saya Ingat Saya Kasih Analogi Juga Di Buku Itu Ya Analoginya Itu Gini Hidup Itu Menurut Kita Pak Udah Jadi Artinya Ada Gitu Ya Apapun Yang Kita Mau Atau Apapun Ada Di Atas Meja Misalnya Kayak Komputer Kita Laptop Kita Malam Ini Misalnya Nyata Gitu Nah Termasuk Masalah Kita Itu Nyata Dan Segala Macem Nah Sebenernya Kalau Kita Pakai Pendekatan Quantum Mekanika Quantum Dan Sebagainya Itu Hidup Itu Tidak Pernah Jadi Itu Hidup Itu Tidak Pernah Jadi Dia Selalu Bergerak Dia Selalu Berubah Laptop Kita Ini Boleh Dibilang Juga Gak Gini Terus Meskipun Kayaknya Gini Tapi Dia Bergerak Dia Berubah Apalagi Badan Kita Termasuk Permasalahan Kita Dia Tidak 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 Selalu Berubah Di Proses Perubahan Inilah Kita Punya Harapan Bahwa Insya Allah Mudah-mudahan Dengan Upaya Kita Ada Perubahan Yang Positif Kalau Sudah Jadikan Tidak Bisa Dibubah Kanker Inilah Setruk Ya Sudah Kanker Sudah 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 Tinggal Nunggu Stadium Nunggu Hari Kalau Kita Menganut Itu Kelar Juga Memang Jadi Dia Tidak Bisa Berubah Dan Analogi Yang Saya Pakai Disitu Itu Saya Menganalogikannya Pakai Istilah Agar-agar Jadi Hidup Itu Kayak Agar-agar Agar-agar Yang Jadi Dan Belum Jadi Tau Kan Agar-agir Kalau Bikin Agar-agir Kan Cair Nanti Dia Lembek Nanti Dia Mengeras Mengeras Tapi Nanti Dia Ngelembek Lagi Cair Mengeras Lagi Mengeras Cair Cair Mengeras Nah Ini Sebenarnya Kunci Yang Saya Jelasin Ini Kunci Untuk Memahami Dan Menghadapi Hidup Masalah Kamu Itu Tidak Pernah Jadi Dia Jadi Tidak Jadi Tidak Jadi Tidak Jadi Tidak Cuma Kalau Pakai Otak Dia Jadi Terus Karena Otak Bilang Dia Masalah Gitu Kan Kita Gak Ikhlas Gitu Kan Dengan Masalah Gue punya Masalah Gimana Anak Gue Nanti Gimana Kantor Gue Gimana Omset Gue Kan Semua Gini Jelas Ini Menurut Ini Menurut Itu Menurut Menarat Menurut Itu Masalahnya Menurut Siapa Gitu Inilah Menurut Sama Gusti Allah Janjinya Itu Kan Juga Harus Kita Bawa Bahwa Biarpun Gimana Kalau Kamu Buar Takwa Bertawakal Akan Aku Bantu Nah Gitu Jadi Kan Ada Ada Sisi Ngototnya Dan Ada Sisi Berserahnya Gak Apa Itu Memang Harus Begitu Jadi Kondisinya Seperti Itu Dengan Kita Sadar Bahwa Semua Itu Potensi Namanya Potensial Tadi Lucu Juga Saya Lihat Bicara Presiden Kalau Masalah Bicara Tentang Potensi Lalu Anak muda Bilang Potensi Terus Potensi Terus Potensi Terus Potensi Melulu Sampai Bosan Nah Itu Problem Kalau Anak Nggak Ngerti Bahwa Segala Sesuatu Itu Adalah Potensi Yang Dia Tinggal Bawa Kemana Maka Dia Nggak Bisa Maju Karena Dia Maunya Ngeliatnya Yang Sudah Jadi Padahal Kalau Teman-teman Di Dialog Positif Ini Saya Ajar Anda Untuk Hidup Di Dunia Potensi Dunia Potensi Itu Apa Dunia Yang Belum Ada Yang Mau Kita Adain Seperti Apa Kesitu Mainnya Nanti Proses Menjadikan Potensi Itu Menjadi Realita Itu Pertama Akan Lebih Gampang Yang Kedua Pasti Lebih Canggih Karena Bukan Kita Yang Ngerjain Sudah Ada Campur Tangan Tuhan Disitu Dan Disinilah Kita Nggak Kek Kejar Sebenernya Orang Ikhlas Ikhlas Itu Nggak Kejar Mohon Maaf Saya Nggak Bilang Saya Ikhlas Tapi Kita Nggak Bisa Ngejar Orang Ikhlas Kalau Orang Ikhlas Udah Kerja Dia Bukan Dia Yang Kerja Udah Alam Soma Style Dan Seisinya Itu Seperti Nitipin Banyak Hal Ke Dia Dan Ini Kalau Boleh Dibilang Begitu Dulu Coba Begitu Dulu Biar Diserap Oke Ini Sadisih Kalimat Terakhir Itu Nggak Bisa Ngejar Orang Ikhlas Itu Dalam Banget Maknanya Karena Begitu Ikhlas Sebetulnya Balik lagi Once Kita Mencintai Apa Yang Kita Lakukan Mengerjakan Dengan Ikhlas Bahkan Kita Nggak Sadar Apa Yang Sedang Kita Lakukan Dalam Tanda Petik Karena Kita Menyatu Dengan Momen Dan Semesta Dalam Tanda Petik Ikut Membantu Dan Itu Luar Biasa Itu Nuhun Pisan Itu Jelep Banget Kalimat Orang Ikhlas Tidak Akan Kekejar Maka Penting Banget Untuk Melakukan Ikhlas Itu Sangat Penting Tadi Berbicara Dengan Apa Yang Dicari Sudah Ada Dalam Kuantum Tentu Saja Gimana Meyakinkan Diri Kita Atau Membuat Melatih Karena Sebetulnya Yang Kita Cemaskan Itu Pikiran Yang Balik Lagi Pikiran Yang Membuat Loncat Ke Masa Depan Loncat Ke Masa Lalu Yang Membuat Pikiran Kita Tidak Stay In Present Tidak Ada Disini Saat Kini Here And Now Bahasanya Gimana Latihan Latihan Untuk Kita Tetap Bisa Stay Bahwa Sebenarnya Apa Yang Kita Cari Itu Sudah Ada Loh Karena Sebetulnya Perasaan Memiliki Itu Bukan Masalah Bendanya Ada Tetapi Bagaimana Kita Menerimanya Gimana Relasinya Sama Praktikal Day Nya Praktikal Apa Namanya Harian Silahkan Ya Atun Nah Disini Alhamdulillah Sekarang Kita Udah Masuk Ke Zaman Yang Bahasa Bahasa Ini Sudah Menjadi Sehari Harinya Tahun Tahun Dulu Waktu Saya Nulis Buku Dan Sebagainya Sulit Sekali Untuk Mengajak Orang Untuk Menyadari Ini Tapi Sekarang Alhamdulillah Anak Muda Segala Macam Itu Siap Boleh Dibilang Nah Jadi Gini Bahasa Yang Muncul Sekarang Itu Namanya Apa Ya Disrupsi Misalnya Lalu Shifting Misalnya Tadi Ada Kuantum Melompat Itu Bahasa 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 Rasa Yang Perlu Kita Kenali Betul Apa Yang Dimaksud Maksudnya Gini Bisa Nggak Kita Melompat Shifting Itu Pindah Shift Kita Kita Pindah Saya Punya Masalah Oke Ini Masalah Di Sini Saat Ini Di Momen Ini Di Realita Realm Atau Apa Dunia Ini Tapi Kita Harus Shift Pada Saat Itu Juga Ke Realita Kuantum Bahwa Masalah Ini Nggak Ada Itu Shifting Bahwa Masalah Ini Nggak Ada Dan Bisa Ngerasain Masalah Ini Nggak Ada Memang Gitu Lalu Padahal Masih Ada Di depan Dia Masalahnya Tapi Rasanya Sudah Tidak Ada Itu Karena Memang Tidak Ada Secara Scientific Problemnya Disitu Bukan Problemnya Potensinya Disitu Kita Tinggal Perlu Ngerti Bahwa Di depan Kita Ada Nasi Nasi Basi Atau Nasi Yang Seger Gitu Tapi Kita Harus Tahu Juga Ini Nggak Basi Dan Nggak Seger Nggak Ada Gitu Jadi Maksud Apa Kalau Nggak Ada Ya Nggak Apa Saya Nah Shifting Itu Harus Cepat Kita Nggak Boleh Punya Keyakinan Yang Kaku Itu Aja Pentingnya Yang Kaku Bahwa Hidup Itu Begini Menurut Ini Menurut Itu Begini Jadi Hidup Itu Menurut Kamu Gimana Ini Yang Harus Dicari Nanti Ketemu Semuanya Jadi Katanya Ini Kan Gini Teorinya Gitu Katanya Ini Pokoknya Kita Kutip Kutip Sana Sini Sana Sini Terus Kalau Kata Kamu Gimana Nggak Ada Dia Nggak Ngerti Yang Ada Menurut Kata Orang Terus Disini Problem Juga Jadinya Kita Harus Biasa Menuruti Namanya Makanya Kata Hati Kata Hatimu Gimana Sekarang Nah Disitulah Di kata Hati Itu Meskipun Saya Punya Masalah Orang Bilang Punya Masalah Tapi Hati Saya Kan Bisa Nggak Punya Masalah Ngahuleng Atau Sedih Atau Cerik Nangis Dan lain sebagainya Tiba-tiba Kita Senyum Ketawa Tenang Nanti Lingkungannya Kita Yang akan Bingung Nuk Lu Gimana Masalah Begede Gitu Lu Bukannya Stres Katanya Itu Banyak Orang Harusnya Stres Wajib Itu Hukumnya Stres Kata Siapa Gue Punya Masalah Tapi Gue Tenang Aja Gimana Besok Besok Gimana Aja Gimana Besok Aja Nanti Masuk Ada Yang Kumaha Ngke Ngke Kumaha Nah Itu Harus Lati Coba Jelasin Bahasa Sunda Soalnya Itu Ada Yang Alirannya Ngke Kumaha Tim Ngke Kumaha Dan Ngacung Coba Sekarang Jadi Kalau Kumaha Ngke Itu Gimana Nanti Gitu Ya Kalau Ngke Kumaha Nanti Gimana Gimana Kalau Kita Selalu Nanti Gimana Itu Susah Kita Harus Bisa Shifting Gimana Nanti Gimana Nanti Itu kan Tadi Santai Ikhlas Gimana 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 Besok Bangun Disitulah Pada Saat Kita Tidur Si Agar Agar Itu Membentuk Sesuai Dengan Keyakinan Kita Nyenyak Tidur Itu Pada Saat Nyenyak Tidur Si Kue Itu Dibuat Itu Sama Agusti Alom Lewat Kuantum Dan Lewat Segala Macam Besok Akan Muncul Sesuatu Selalu Bukan Berharap Selalu Yakin Besok Akan Muncul Sesuatu Yang Lebih Baik Dari Sekarang Tapi Bukan Sekedar Gak Ada Ini Kita Udah Tahu Apa Rumus Dalil Jadi Kalau Kita Tidur Tenang Kita Tahu Besok Akan Sesuatu Yang Lain Perubahan Itulah Yang Harus Diminati Sama Manusia Karena Perubahan Itu Apakah Itu Apa Dari Masalah Kita Yang Berubah Itu Disitu Ciri-ciri Bahwa Masalah Itu Dalam Kendali Kita Enggak Terus Bermasalah Dia Berubah Tiba-tiba Orangnya Jadi Gini Jadi Gini Jadi Gitu Berubah Proses Perubahan Itu Jangan Hanya Dipikirin Itu Masalah Ekonomi Atau Apa Atau Politik Sosial Maksudnya Menjadian Di luar Kita Semua Yang Berubah Di luar Sana Itu Karena Kita Sedang Berubah Begitu Kita Berubah Di dalam Biasanya Stres Terus Kemudian Tidurnya Tenang Besok Berubah Kita Harus Sadar Ini Akibat Saya Tenang Ikhlas Tidur Semalam Hari Ini Ada Perubahan Ini Harus Paham Harus Paham Kalau Enggak Jadinya Kebetulan Aja Gue Lagi Beruntung Katanya Enggak Ada Yang Kebetulan Disebut Juga Gitu Kan Kalau Beruntung Artinya Kamu Betul Melakukan Sesuatu Sehingga Si untung Itu Senang Sama Kamu Kalau Kamu Enggak Terjadi Kebetulan Enggak Beruntung Artinya Harus Belajar Lagi Untuk Bisa Disenang Sama Si untung Itu Hal Seperti Ini Yang Kita Diskusikan Oke Ini Ada Ada Komen Menarik Dari Dari Kang Andri Gimana Nanti Apakah Tidak Mengandung Arti Menggampangkan Masalah Yang Akan Kita Hadapi Gimana Kang Ya Memang Masalah Itu Kalau Dari Sudut Zona Ikhlas Enggak Ada Yang Susah Kang Andri Oh Iya Emang Gampang Gitu Gimana Emang Gampang Itu Sebenarnya Kak Makanya Kita Shifting Levelnya Beda Di Satu Level Katakan Mohon Maaf Saya Enggak Pengen Kita Diskusi Soalnya Di Satu Kelas Kita Masih Belum Diajarin Rumus Naon Susah Kan Buat Dia Tapi Kalau Setahun Dilatih Lalu Anak Kelas Atasnya Atau Anak Kelas Yang Lebih Tingginya Kan Gampang Buat Dia Gampang Kalau Belum Tahu Dua Kali Dua Pusing Juga Pokoknya Tapi Kalau Dibiasa Dua Dua Tambah Dua Dua Lama Lama Gampang Gampang Karena Kita Sudah Tahu Rumus Gitu Oke 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 Mantap Dan Ini Juga Ada Satu Komen Bahwa Apakah Benar Orang Yang Sudah Terlatih Memberi Kebaikan Dengan Ikhlas Itu Tidak Memiliki Pamrih Atau Tidak Menuntut Kembalian Dari Penerimanya Dan Orang Yang Masih Berlatih Memberi Kebaikan Dengan Ikhlas Itu Bagaimana Menyikapi Jika Pemberian Ujiannya Tidak Dihargai Sampai Dilupakan Gimana Tukang Nah Itu Dia Makanya Naik Kelasnya Disitu Apakah Naik Kelas Kita Kan Disitu Istilahnya Ujian Ulangannya Itu Ulangannya Dalam Getsona Ikelas Ini Itu Tadi Gapang Beri Kalau Kita Kasih Dibalas Dibalas Sama Yang Enggak Enak Gitu Kita Buat Kita Enggak Ada Itu Enggak Enak Buat Kita Enak Aja Bawa Tidur Akhirnya Kita Terbiasa Bahwa Pembalasannya Enggak Enak Atau Sesuai Dan Lain Sebagainya Enggak Kerasa Seperti Orang Yang Enggak Ngerti Kita Dihina Orang Itu Ketawa Karena Ngerti Bahwa Kita Enggak Gitu Pertama Misalnya Kalau Kita Enggak Gitu Kan Ya Gapapa Orang Lain Boleh Berpendapat Kita Gitu Tapi Kitanya Enggak Gitu Akang Misalnya Wah Ini Bang Abu Ini Kan Aslinya Dia Orang Nigeria Dia Bapaknya Jimbabwe Dan Sebagainya Lalu Begitulah Ngomongnya Tentang Bang Abu Tau Aja Ngujelasin Gimana Gitu Enggak Merasa Orang Nigeria Nah Disitulah Kita Kita Lagi Kita Kasih Lalu Dikasih Yang Lain Atau Yang Gak Sesuai Kita Gak Bapapa Emang Bukan Itu Juga Gwe Gitu Ngerti Gak Disitulah Latihannya Yang Kita Cari Apa Yang Kita Cari Adalah Adi Rasa Contohnya Gini Kan Kita Nyari Tenang Kenapa Sedekah Gitu Kenapa Sedekah Sedekah Itu Merubah Sedekah Itu Bahasanya Game Changer Jadi Dia Merubah Permainan Kehidupan Jadi Sedekah Itu Merubah Apa Merubah Si Agar Agar Tadi Merubah Si Agar Agar Bagi Siapa Mungkin Bagi Kita Enggak Tapi Bagi Orang Yang Kita Sedekahi Yang Lagi Susah Tiba Tiba Kita Kasih 2000 Perak Buat Dia Itu Rasa Susah Enggak Bisa Beli Teh Tiba 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 Jadi Senang Banget Ah Gue Bisa Minum Teh Manis Pagi Ini Itu Game Changer Bro 2000 Perak Tapi Energi Yang Berubah Di Dalam Dirinya Rasa Bersyukur Yang Terjadi Di Dimensi Dia Itu Nyebar Keseluruh Semesta Bro Dan Itu Akan Menyangkut Kedompet Kita Kedompet Teman-teman Di Lingkungan Kita Dan Semuanya Bukan Sedekah Yang Tadi Kalau Pampri Sedekah Lalu Kita Selfie Lalu Kita Upload Yang Kita Carikan Kesenangan Dari Uploadnya Ini Maaf Nih Kita Coba Carikan Uploadnya Yang Dicari Itu Ngerasain Senyumnya Dia Ngerasa Di Jiwanya Itu Orang Itu Wah Gitu Lepas Plongnya Itu Yang Kita Kejar Karena Memang Itu Jona Ikhlas Itu Mainnya Di Energi Itu Dan Itulah Yang Merubah Segala Sesuatu Apalagi Sampai Dia Bilang Aduh Mbak Thomas Semoga Semuanya Lancar Amin Kita Aminin Aja Udah Memang Udah Gitu Jadi kan Sedekah Itu Sudah Banyak Melakukan Cuma Juga Dalil Sainsnya Harus Dikuatin Supaya Nanti Kita Melakukan Sedekah Itu Dengan Target Yang Pas Ketemu Maksudnya Karena Karena Itu Tadi Saya Jelasin Bahwa Yang Dirubah Itu Bukan Perasaan Kita Tapi Perasaan Orang Di Sekitar Kita Siapapun Orang Di Sekitar Kita Yang Kesulitan Kalau kita Sentuh Kita Senyumin Kita Lus Sedikit Dia Happy Itu Merubah Nasib Kita Itu Merubah Positif Di Sekitar Kita Itu Yang Kedua Bonusnya Adalah Kalau Sedekah Artinya Kita Melepaskan Yang kita Punya Belajar Untuk Melepaskan Bahwa Ini Bukan Punya Saya Dan Disitu Juga Latihan Lagi Latihan Bahwa Semuanya Punya Semua Maka Dia Bermain Di Level Energi Yang Luar Biasa Dan Efeknya Sangat Luar Biasa Jadi Orang Ikhlas Enggak Pamri Memang Itu Target nya Juga Bukan Ciri Dari Keikhlasan Hidup Yang Tanpa Pamri Hidup Yang Enggak Transaksional Enggak Transaksional Ya Kalau Disebutnya Kan Lo Jual Gue Beli Dan Lain Sebagainya Gue Dapat Apa Lo Dapat Apa Enggak Disitu Kita Bicara Di Level Bahwa Membahagiakan Semua Orang Karena Semua Orang Kalau Mereka Bahagia Gimanapun Caranya Kita Kasih Pasti Masalah Kebahagiaan Yang Lainnya Itu Akan Terjadi Oke Mungkin Yang Lagi Musim Sekarang Tangan Kanan Memberi Tangan Kiri Tidak Tau Tapi Followernya Sama Subscriber Tau Semua Itu Keren Kalimat Game Changer Itu Mind Blowing Kebayang Kalau Kita Melihat Tidak Seberapa Misalkan Tadi 2000 Bagi Yang Benar Membutuhkan Itu Energinya Luar Biasa Banget Dalam Tanda Petik Semesta Akan Melihat Bukan Masalah 2000 Ternyata Tetapi Balik Lagi Kuncinya Bagaimana Ikhlas Mengeluarkannya Dan Itu Yang Akan Menjadi Energi Yang Akan Kembali Kepada Kita Lebih Baik Gitu Ya Kang Kira 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 Oke Tadi Juga Dikaitkan Gini Ada Ikhlas Based On Pendekatan Agama Budaya Science Spiritual Kira Kira Dalam Pendekatan Yang Akang Tulis Dalam Buku Ini Dalam Agama Budaya Science Spiritual Apa Yang Menjadi Benang Merahnya Yang Bisa Terima Dalam Tanda Petik Kan Kadang Kadang Ada Budaya Ini Yang Gak Cocok Dengan Science Ini Misalkan Agama Ini Gak Cocok Dengan Budaya Ini Dan Terusnya Benang Merah Apa Yang Kang Nuno Hantarkan Sehingga Ini Semuanya Jadi Satu Padu Yang Indah Silahkan Oke Jadi Benang Merahnya Itu Adalah Happiness Happiness Itu Artinya Semua Happy Gak Penting Kita Bisa Berbeda Pendapat Sama Siapapun Suami Kita Bahkan Yang Paling Tiap Hari Kita Berbeda Pendapat Kalau Dia Happy Pendapat Kita Beda Terus Terusan Gak Apa Yang Penting Dia Happy Dan Gue Happy Jadi Sebenarnya Satu Lagi Banyak Orang Yang Senang Dengan Pendapat Yang Harus Terus Dibilang Benar Termasuk Saya Pendapat Saya Tentang Suara Ini Bisa Dicuekin Gak Apa Gitu Jadi Pendapat Itu Juga Nggak Ada Namanya Pendapat Gitu Kan Nah Dan Di Pendapat Itu Yang Pendapat Mu Itu Itu Yang Menentukan Si Apa Namanya Tadi Saya Bilang Agar Agarnya Jadi Apa Kalau Kita Punya Masalah Lalu Kita Berpendapat Dan Pendapat Kita Itu Itu Kan Prasangka Pendapat Itu Maka Jadilah Prasangka Kita Jadi Pendapat Kita Itu Adalah Alat Untuk Melanggengkan Sesuatu Yang Kita Sangkakan Kalau Kita Miskin Dan Kita Bilang Ini Gara-gara Pemerintah Ini Gara-gara Ini Gara-gara Ini Ya Sudah Langgenglah Kita Dalam Kemiskinan Kita Sesuai Dengan Pendapat Kita Kalau Mau Rubah Rubah Semua Jangan Nyalain Pemerintah Jangan Nyalain Orang Tua Jangan Nyalain Oposisi Jangan Nyalain Siapa Nggak Ada Yang Disalahin Kita Yang Salah Selama Ini Nganggep Oposisi Oposisi Itu Pendapat Apa Posisi Itu Nggak Ada Posisi Itu Di Level Quantum Nggak Ada Karena Di Level Quantum Kita Semua Sama Kita Itu Happiness Dan Kita Ini Cuma Nggak Sadar Bahwa Kita Itu 24 Jam Juga Connect Di Situ Cuma Kita Nggak Nongkrong Di Situ Kita Nongkrong Di Level Yang Berbeda Yang Di Atas Tapi Kalau Kita Turun Kedalam Semua Istilahnya Kalau Lagi Pada Tidur Semuanya Masuk Gelombang Delta Sudah Semua Mau Penjahat Mau Peremen Mau Apa Itu Namanya Delta Semua Kita Di Situ Nggak Punya Pendapat Ikhlas Semua Lagi Tidur Tapi Begitu Bangun Semua Ingat Lagi Oh Gue Pereman Gue Harus Gini Yang Satu Pastur Gue Harus Pastur Gue Jadi Gini Di Level Beta Itu Semua Beda Sesuai Dengan Pendapatnya Tapi Begitu Tidur Lagi Dia Gelombang Delta Itu Kosong Lagi Semuanya Kita Harus Bisa Ingat Itu Bahwa Meskipun Kita Bangun Lagi Jadi Abu Marlo Sebenarnya Kondisi Sekarang Juga Saya Masih Sama Dengan Semua Yang Lain Misalnya Jadi Pendapat Itu Tergantung Kalau Kita Ngomongnya Tentang Luar Tentang Fisikal Tentu Ada Pendapat Merah Dan Putih Yang Mana Tapi Di Level Quantum Itu Merah Putih Sebuah Ini Potensi Cahaya Yang Tinggal Mau Dijadikan Merah Atau Putih Atau Yang Kedua Biar Gampang Ini Ngomong Kalau Gini Agak Rumit Tapi Pendapat Menentukan Pendapatan Mua Itu Mungkin Gampang Dicatet Hati Hati Dengan Pendapat Mua Karena Pendapat Mua Akan Menentukan Pendapatan Mua Emang Begitu Nanti Coba Ada Teman Kita Yang Sekolah Biasa Biasa Aja Pokoknya Kayak On Lah Jauh Dibanding Kita Yang Hebat Misalnya Gini Tapi Nasibnya Dia Asik Gampang Mudah Ketawa Ketiwi Terus Padahal Kalau Ditanya Banyak Salah Pendapatnya Dia Pendapat Dia Tentang Kehidupan Tapi Dalam Menjalani Hidupnya Nanti Dia Bener Aja Pasti Ada Satu Dua Orang Di Sekitar Kita Coba Lihat Yang Nasibnya Beda Aneh Orang Gak Sama Ilmunya Sedikit Apa Tapi Hidupnya Baik Terus Kenapa Karena Dia Rasa Rasa Waktu Dia Berpendapat Itu Tidak Seperti Orang Yang Pengen Dibilang Bener Dengan Pendapatnya Bahwa Dia Hanya Menyampaikan Apa Berkicau Tanpa Harus Membuat Orang Menyesuaikan Atau Pengen Supaya Kicauannya Sama Dirinya Dia Berkicau Tapi Hatinya Itu Sebenarnya Happy Saja Kemana Mana Saya Ada Teman Saya Jadi Ingat Soalnya Dia Nggak Bisa Bahasa Inggris Kita Waktu itu Lagi Ngobrol Sama Inilah Pimpinan Perusahaan Dari Jerman Dari Mana Begitu Lalu Yang lain Pada Pinter-pinter Kita Kursi Untuk Berhubungan Sama Seseorang Ini Lalu Bertiga Berempat Ini Kita Datang Temuk Di hotel Apa Pas Ngobrol Si Bule Ini Bilang Sesuatu Yang Istilahnya Sesuatu Nah Pas Habis Bubar Bulenya Pergi Si Anak Ini Yang Aneh Ini Dia Bilang Eh Nanti Kita Harus Ketemu Lagi Sama Dia Yang Lain Ngelihat Kiri Kanan Kapan Si Bule Itu Ngomong Dia Nggak Ngerti Bahasa Inggris Tapi Dia Bilang Bule Ini Nanti Kan Mau Ketemu Lagi Sama Kita Habis Sini Sebentar Lagi Kita Bengong Maksudnya Kapan Lo Denger Itu Omongan Karena Kita Bertiga Ini Yang Lain Nggak Denger Janji Perjanjian Itu Oke Akhirnya Nggak Dia Bekeh Juga Lagi Nggak Tadi Kamu Nggak Dia Ngomong Kita Padahal Dia Nggak Bersing Inggris Tapi Apa yang Terjadi Kita Mandi Kesana Kesini Dan Lain Sebagainya Kita Nggak Jauh Dari Tempat Itu Begitu Kita Kira 2-3-4 Jam Kemudian Si Orang Bule Itu Ketemu Lagi Sama Kita Disitu Dan Anak Ini Langsung Nyamperin Lagi Istilahnya Bro Kita Ketemu Lagi Sekarang Kita Harus Duduk Lagi Katanya Nah Si Bule Nya Juga Yang Nggak Ngomong Itu Tapi Melihat Keyakinan Dari Wajah Orang Itu Dia Bilang Oh Oke Oke Yuk Kita Duduk Lagi Kita Ngomong Lagi Ngerti Nggak Cerita Saya Bahwa Realita Yang Terjadi Akhirnya Mengikuti Keyakinan Orang Yang Nggak Tahu Apa Apa Tapi Happy Dan Yakin Dengan Keyakinan Yang Salah Itu Boleh Dibilang Nah Ini Contoh Aja Dan Itu Kalau Kita Nggak Perhatikan Kita Random Kejadiannya Tiga Orang Pinter Ini Kalah Sama Satu Orang Yang On Tapi Dia Benar Akhirnya Nah Ini Mohon Diperhatikan Juga Karena Apa Namanya Dia Ikhlas Dia Happy Sementara Yang Lain Untuk Saya Waktu Itu Masih Stres Mikirin Gini Dan Namanya Orang Hidup Nah Itu Hal Itu Harus Kita Buka Kemungkinan Orang Lain Itu Benar Karena Memang Apa Kenapa Kenapanya Itu Karena Dia Happy Karena Dia Yakin Ya Karena Dia Yakin Nggak tahu Dengar Dari mana Kita Bertiga Nggak dengar Dia ngomong Apa Tapi Kejadiannya Seperti Itu Oke Ini Juga Ada Kaitannya Sama Unhappy Apakah Kecewaan Itu Merupakan Bagian Dari Ketidak Ikhlasan Bagaimana Mengalihkan Kecewaan Menjadi Keikhlasan Gimana Tuh Ya Sebenarnya Saya sudah kasih tahu Tadi Kalau kita Kecewa Karena kita Menyangka Hal itu Ada Adalah Agar-agar yang Sudah berbentuk Sudah berbentuk Jadi Gak Tidak 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 Sebutlah Agar-agar Merah Gambar Bunga Maka Dia sudah Jadinya Kayak Gitu Ini Yang Salah Ini Yang Salah Bahwa Kita Tidak Punya Duit Itu Seperti Agar-agar Yang Kita Masih Bergerak Dan Tergantung Kita Mau Cetak Kemana Meskipun Dia Sudah Jadi Bunga Dia Lewat Keikhlasan Kita Dia Cair Lagi Itu Saya Jelaskan Di Buku Itu Lewat Keikhlasan Kita Apapun Yang Solid Di Depan Kita Solid Itu Problem Yang Nyata Itu Ilang Ilang Atau Kembali Ke Potensi Lagi Ditunggulah Niat Barunya Kita Doa Yang Kita Perbaharuinya Dengan Doa Dan Kita Perbaharui Itu Istilahnya Bahasa Sederhananya Tadi Kita Gampangin Itu Gak Gampangin Ini Sebenarnya Kita Gampangin Kita Sederhanakan Sebenarnya Maka Si Problem Itu Dia Kembali Ke Potensi Aslinya Yaitu Quantum Atau Zero Point Field Dan Kemudian Besok Akan Menyesuaikan Lagi Dengan Cetakan Baru Yaitu Pendapat Kita Yang Kita Perbaharui Niat Kita Yang Kita Perbaharui Perasaan Yang Kita Perbaharui Nanti Dia Pasti Menyesuaikan Lagi Kesitu Oke Puntan Kalau Agak Kesulitan Kasih Tahu Juga Tapi Saya Bukan Ingin Memenjutkan Ini Sebenarnya Gampang Cuma Kita Terbiasa Membuat Masalah Itu Gak Gampang Itu Aja Kebalik Jadi Orang Itu Kebiasaan Menyulitkan Dirinya Sendiri Agamanya Mbak Puntan Katanya Aku Tidak Pernah Mengani Ayamu Kamu Aja Yang Senang Mengani Diri Sendiri Kan Bener Kan Bener Banget Mengani Itu Tadi Memikirkan Yang Enggak Akhirnya Kejadian Kalau Kejadian Terus Cetakannya Begitu Terus Kita Bilangnya Gue Enggak Setuju Kang Abu Sama Yang Beginian So Gue Cetakannya Gini Terus Ya Memang Kita Gak Bisa Rubah Karena Cetakannya Gitu Terus Itu Mungkin Yang Disebut Dinamis Dan Mengalir Semuanya Selalu Dinamis Dan Mengalir Dan Mengalir Oke Ini Mungkin Ada Kaitannya Tentang Pikiran Negatif Perlukah Kita Mengenali Pikiran Pikiran Negatif Yang Sudah Tersimpan Di Alam Bawah Sadar Kita Kalau Iya Gimana Caranya Dan Bagaimana Cara Memperbaikinya Nah Itu Masuk Memori Gimana Nah Memang Ya Gini Namanya Skill Itu Harus Latihan Harus Kayak Gini Jadi Makanya Saya Sebenarnya Ini Sekarang Agak Udah Jarang Tapi Dulu Kan Saya Jadi Saya Mikir Lagi Dengan Kayak Gini Karena Sebenarnya Banyak Sekali Yang Sederhana Tapi Memang Harus Dituntun Harus Punya Harus Sering Ketemu Istilahnya kita Berlatih Bersama Dan Kemudian Kita Bisa Bisa Menemukan Selahnya Kalau Emang Lewat Buku Dan Percakapan Ini Aja Yang Main Nanti Kepalanya Kita Kalau Kita Seharian Ngobrol Kemudian Merasakan Bagaimana Bagaimana Tadi Apa Namanya Perasaan Kita Itu Negatif Perasaan Yang Negatif Itu Akhirnya Menjadi Pendapat Pendapat Itu Menjadi Prasangka Itulah Yang Namanya Dialog Negatif Sebenarnya Jadinya Bukan Dialog Positif Ketika Dialog Negatif Jadinya Kehidupan Yang Tidak Kita Inginkan Itu Panjang Tapi Kalau Kita Banyak Gitu Gimana Harus Diberesin Harus Isinya Lampunya Diganti Atau Cering Diganti Supaya Nyalanya Enggak Gitu 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 Atau Dibersihin Lah Proses Membersihkan Hati Itu Memang Menjadi Prasarat Menjadi Prasarat Karena itu Saya Suka Bikin Pelatihannya Kan Tahapannya Gini Dan Gitu Sampai Kita Terbiasa Membersihkan Hati Karena Kita Memang Ngomongnya Bagaimana Caranya Membersihkan Hati Padahal Membersihkan Hati Itu Sama Kerasnya Nah Ini Dia Kalau Rumi Bila Kerjalah Kamu Di Dunia Yang Enggak Kelihatan Di Dunia Hatimu Yang Enggak Kelihatan Itu Sama Kerasnya Seperti Kamu Bekerja Di Dunia Ragamu Di Dunia Keringetan Jadi Ada Unsur Kerja Keras Yang Harus Kita Sadari Di Level Kuantum Di Level Hati Yang Menurut Rumi Harus Sama Kerasnya Sama Kamu Berkeringat Di Dunia Nyata Nah Ini Kita Enggak Proporsional Selama Ini Artinya Kita Enggak Mau Kerja Keras Di Hati Kita Tapi Mengharapkan Di Dunia Nyatanya Bagus Dengan Hanya Dengan Kerja Keras Di Dunia Nyata Kata Rumi Gak Bisa Kamu Harus Sama Keras Artinya Memang Kita Harus Bangun Kebiasaan Untuk Membersihkan Hati Itu Gimana Ada Rulenya Ada skillnya Dan Ada Ukurannya Dan lain sebagainya Itulah Ada Kurikulumnya Lalu Nanti Kalau Kerja Di Dunia Nyatanya Juga Ada Kurikulumnya Nah Di Situ Ketika Dua-duanya Dipadukan Itu Itu Akan Nggak Ketahan Skill Setnya Yang Kita Bangun Itu Sesuatu Banget Kalau Caranya Tadi Balik lagi Sekarang Ini Polis Hati 300 Episode Yang Jauh-jauh Dari Dialog Positif Supaya Kita Stay Positif Cuma Stay Positif Tapi How To Work On Your Positivity Bekerja Berkeringat Untuk Menjadi Positif Itulah Yang Maksud Saya Kita Harus Luangkan Waktu Lagi Atau Harus Kita Masukkan Schedule Kita Kita Melakukan Itu Latihan Ada Gym Jadi Seperti Itu Kalau Bagaimana Menghilangkannya Banyak Sekali Bukunya Penjelasannya Di Youtube Juga Banyak Tapi Buat Saya Lebih Mengantarkan Kepemahamannya Bahwa Kita Enggak Fair Pengennya Jadi Orang Spiritual Tapi Tidak Pernah Kurang Menjalankan Laku Spiritual Keringet Keringetan Di Dunia Spiritual Nggak Dilakukan Nggak Fair Kalau Mengen Otot Spiritual Kuat Angkat Beban Berat Spiritual Di Dunia Spiritual Latihan Nanti Semuanya Terlatih Oke Keren Kang Nuhun Pisan Itu Asik Pisan Jangan Jangan Kita Terlalu sibuk Untuk Bekerja Keras Di Dunia Materialistik Tapi Pengennya Bener Pengennya Jadi Makhluk Spiritual Gitu Ya Gimana Kalau Kita Nggak Pernah Ke Gym Spiritual Keren Nuhun Luar Biasa Oke Teman-teman Ibu Dan Bapak Sahabat Dialog Positif Dimanapun Kalau Ada Yang Mau Bertanya Langsung Boleh Lewat Silahkan Oke Jadi Kita Mulai Berdiskusi Oke Kita Ke Ibu Anca Silahkan Selamat Malam Pak RB Mas Abu Malam Bagaimana Jika Kita Melakukan Segala Kebaikan Dengan Tujuan Menginspirasi Orang Lain Dikatakan Belum Ikhlas Secara Sempurna Apa Yang Mersih Kita Lakukan Dan Apa Korelasinya Antara Sabar Syukur Dan Ikhlas Terima Kasih Oke Terima Kasih Bu Anca Jadi Intinya Kalau Menginspirasi Ikhlas Gak Sih Gitu Intinya Dan Apa Korelasi Antara Sabar Syukur Dan Ikhlas Mangga Kang Nunu Silahkan Ya Itu Bagian Dari Gini Pemahamannya Satu Ibu Anca Terima Kasih Buat Saya Ini Kan Kita Sharing Buat Saya Apapun Yang Saya Lakukan Itu Adalah Dalam Rangka Meneliti Diri Saya Sendiri Dan Meneliti Cara Saya Berpikir Meneliti Cara Saya Merasa Menyangka Dan lain Sebagainya Ya Jadi Kalau Saya Tadi Apa Contohnya Ngapain Kang Menginspirasi Tadi Berbuat Baik Dengan Tujuan Menginspirasi Apakah Itu Ikhlas Gak Sih Gitu Saya Bisa Jawab Juga Karena Nanti Tergantung Ibu Bener Enggak Ya Bener Enggak Itu Dicoba Saya Mau Menginspirasi Saya Menginspirasi Saya Dengan Cara Begini Kemudian Nanti Hasilnya Karena Kalau Buat Saya Ikhlas Itu Yang Saya Cari Itu Hasil Itu Dalam Arti Kata Bukan Saya Kejar Itu Tapi Ciri Cirinya Kalau Kita Mau Ke Bandung Ada Ciri Cirinya Sudah Dekat Makin Jauh Dan Sebagainya Ciri Ciri Itu Membuat Kita Makin Mendekat Kesana Itu Membuat Kita Stay On The Track Oh Iya Setiap Hari Ibu Inspirasi Orang Dan Saya Kira Kalau Menginspirasi Sudah Pasti Pertama Kita Masih Inspirasi Sambil Kesel Gitu Kan Karena Biasanya Kita Pasti Semua Orang Inspirator Dan Motivator Juga Kesel Sama Sesuatu Lalu Dia Menjadikan Hidupnya Menginspirasi Jadi Dia Ubah Pendekatannya Dengan Cara Menginspirasi Tapi Inspirasi Masih Dengan Keselan Pertama Gak Apa-apa Juga Tapi Lama-lama Akhirnya Oh Yaudah Hidupku Ternyata Menginspirasi Doang Orang Terinspirasi Mau Apa Enggak Atau Apa Lama-lama Inspirasi Kita Itu Maksud saya Laboratorium Gak Bisa Sekali Besok Saya Inspirasi Terus Sudah Ya Keren Gue Ikhlas Enggak Bisa Jadi Harus Berapa Tahun Berapa Bulan Dan Semur Hidup Sebenarnya Menurut Saya Sama Kan Kita Anak Kita Dulu Kecil Sekarang Gede Cara Menginspirasinya Artinya Semur Hidup Sepanjang Hayat Pada Saat Itu Kita Melakukannya Hubungannya Sabar Dengan Ikhlas Diri Kita Untuk Sabar Dan Akhirnya Kita Inspirasi Lagi Orang Belum Terinspirasi Kita Sabar Terus Yang Penting Kita Ngerawat Inspirasi Kita Sendiri Dan Kemudian Lama Pada Akhirnya Sebenarnya Kita Harus Bersyukur Dengan Siapapun Yang Mau Kita Inspirasi Maupun Inspirasi Kita Sendiri Akhirnya Begitu Kita Bersyukur Baru Nanti Kita Bisa Sabar Setelah Kita Ikhlas Omongan Inspirasi Kita Enggak Terasa Lagi Seperti Maksud Kita Menginspirasi Tapi Orang Terinspirasi Malah Dan Bingung Bu Anca Kemarin Nulis Gini Keren Ya Gini Gini Bu Anca Bilang Aku Nulis Apa Ya Kemarin Cuma Ini Doang Aku Cuma Komen Katanya Enggak Bu Itu Menginspirasi Sekali Katanya Sudah Enggak Menginspirasi Lagi Tapi Orang Bilang Itu Menginspirasi Nah Disitu Disitu Maksud saya Kalau kita Teliti Akhirnya Apapun Yang kita Lakukan Akan Efektif Dan Powerful Ketika Kita Sudah Apa Tadi Enggak Pamri Gitu 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 Pasal Yang tadi Pertanyaannya Sudah Ikhlas Disitu Sudah Ada Syukurnya Sudah Terasti Dan Sabar Dan Sadar Bahwa Hidup Adalah Proses Yang Seperti Itu Gitu Kang Kira-kira Oke Ini Mungkin Berkaitan Juga Kang Nuno Bagaimana Katanya Bagaimana Kaitannya Antara Menjaga Hati Biar Ikhlas Dengan Menjaga Jarak Gak Mau Tahu Dengan Sesuatu Yang Kita Belum Ikhlas Untuk Bersinggungan Dengan Orang-orang Yang Membuat Hati Kita Belum Plong Dan Legowo Tersebut Nah Gimana Tukang Jadi Ada Jarak Dulu Mungkin Gitu Ya Ikhlas Tapi Ada Tapi Gimana Kang Ya Gini Ini Sebenarnya Waktunya Untuk Memaknai Pandemi Kita Dengan Protokol Kesehatan Dan Lain Sebagainya Kan Kita Harus Bersyukur Kalau Saya Mas Bersyukur Sekali Ya Disamping Kita Harus Menghadapi Apa Yang Kita Sedih Dengan Segala Kehilangan Kita Tapi Kita Bersyukur Ternyata Allah Dan Alam Ini Menegur Atau Namanya Mengajak Kita Diskusi Dengan Cara Yang Elegan Yaitu Namanya COVID-19 Ya Kenapa Kayak Gitu Ya Karena Akhirnya Protokol Yang Harus Keluar Namanya WFH Misalnya Work From Home Nah Itu Juga Merupakan Introduction Dari Spirituality Kenapa Karena Istilahnya Kamu Nggak Usah Kemana Mandir Seperti Saat Ini Ngerusak Kelingkungan Bikin Macet Polusi Kamu Di Rumah Aja Nanti Nanti Kamu Kerja Nanti Kamu Makan Dengan Cara Bekerja Di Rumah Yang Selama Ini Kita Anggap Kerja Itu Harus Kumaha Ternyata Lewat Digital Ini Dan Sebagainya Kita Dituntun Pelan-pelan Untuk Memahami Bahwa Nyeri Duit Itu Di Rumah Aja Satu Yang Kedua Tadipun Tidak Ingatin Lagi Pertanyaannya Jadi Ada Poinnya Adalah Saya Masih Bergerung Sama Orang Jaga Jarak Ada Jarak Gimana Satu Kan Di Rumah Dan Itu Tadi WFH Kedua Kan Jaga Jarak Jangan Berkerumun Kenapa Kalau Berkerumun Karena Selama Ini Kalau Kamu Berkerumun Kamu Itu Saling Menyakiti Dan Ribut Melulu Di rumah Aja Kamu Sendiri Biar Pada Mikir Selama Ini Kelakuan Gimana Disitulah Satu Mulut Ditutup Jangan Banyak Ngomong Ngomongan Itu Menyakiti Dan Jangan Kamu Keluar Juga Berkerumun Karena Kalau Berkerumun Kamu Gak Bisa Memperlakukan Satu Sama Lain Seperti Yang Seharusnya Manusia Kita Sekali Lagi Diajari Itu Jadi Jaga Jarak Itu Memang Kita Harus Menjaga Jarak Dengan Kehidupan Termasuk Tadi Ini Yang Saya Jelaskan Tentang Menjaga Jarak Dengan Masalah Kalau Kamu Merasa Masalah Itu Nyata Jaga Jarak Sama Kenyataan Itu Karena Ada Kenyataan Lain Saat Ini Juga Secara 360 Bahwa Masalah Itu Tidak Nyata Jadi Jangan Terlalu Dekat Sama Pendapatmu Yang Mengatakan Bahwa Saya Punya Masalah Karena Pada Saat Ini Juga Sebenarnya Masalah Mu Tidak Ada Jadi Jaga Jarak Kamu Sama Pendapatmu Dan Orang Dan Lain Sebagainya Disinilah Yang Kita Bisa Maknai Bahwa WFH Jaga Jarak Dan Lain Sebagainya Itu Apa Jaga Kebersihan Itu Adalah Untuk Secara Spiritual Juga Kita Sedang Dituntun Untuk Menjadi Orang Yang Seperti Itu Seperti Yang Seharusnya Mudah-mudahan Saya Bisa Nganterin Karena Saya Harapan Saya Tidak Masalah Masalah Untuk Nyata Kamu Nempel Sama Masalah Itu Dan Nasihatnya Turun Jaga Jarak Sama Yang Begitu Jangan Terlalu Percaya Sama Pendapatmu Percaya Sama Tuhan Katanya Disitulah Kita Belang Ternyata Secara Sains Juga Masalah Itu Detik Ini Juga Tidak Ada Di Level Kuantum Disitulah Kita Punya Jarak Dengan Masalah Kita Dan Kemudian Melatih Yang Mana Yang Mau Kita Bawakan Setelah Ini Pendapat Apa Yang Harus Kita Update Dan Upgrade Setelah Ini Supaya Masalah Kita Enggak Berulang Lagi Disinilah Proses Menyadari Kehidupan Yang Menyeluruh Terjadi Selama Terus Terusan Kita Cuma Saling Mengingatkan Dengan Cerita Cerita Seperti Ini Akhirnya Kalau Narasinya Narasi Dialog Positif Ini Menjadi Umum Dan Lumrah Kita Akan Melihat Sebuah Perubahan Yang Nyata Dan Anak Anak Juga Tahunya Hidup Itu Gitu Aja Kayak Bapak Gue Ada Masalah Dia Majikir Dia Kerja Dia Tidur Besok Gini Dan Gue Diajarin Gitu Sama Bapak Gue Gue Gitu 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 Jadi Sebuah Skill Sebuah Budaya Yang Kita Turunkan Yang Kemudian Emang Ini Budaya Indonesia Bro Cuma Kita Lupa Bahwa Ini Indonesia Kalau Enggak Gimana Kita Tidur Hidup Setiap Hari Dengan 350 Gunung Berapi Mertus Setiap Saat Tapi Kita Nyaman Sampai Merauke Kita Sudah Terlatih Bagaimana Gak Tau Rasanya Ada Gunung Disitu Gimana Tadi Saya Ngobrol Sama Anak Saya Mas Kamu Mau Kita Tinggal Dimana Kalau Urang Atau Apa Saya Lupa Nanti Kita Perlu Sering Ngungsi Gak Katanya Dia Mau Siap Siap Kalau Di sana Dekat Gunung Artinya Banyak Meletus Kita Mesti Ngungsi Tapi Oke 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 Jadi Artinya Indonesia Itu Sebenarnya Happy Orangnya Dan Kita Hanya Dialog Ini Juga Enggak Lain Hanya Mengingat Lagi Siapa Diri Kita Dan Bagaimana Kita Selama Ini Menjalani Kehidupan Oke Oke Nuhun Kang Nunu Mind Blowing Mantap Luar biasa Berikutnya Kita ke Kang Rudy Silahkan Kang Rudy Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tegarut Ya Kang Nunu Saya panggil Kang Nunu Aja ya Enaknya Ini Kang Nunu Jadi Ini Ikhlas Legowo Nerima Pikir Dan mungkin Bisa Pendapat saya Bisa salah Tentunya Ini Output Ya Outcome Outcome Bisa Enggak Kalau saya Berargumentasi Atau punya Pendapat Bahwa Untuk Inputnya Itu Adalah Memurnikan Kepercayaan Baik Kepercayaan Spiritual Agama Budaya Atau Kuantum Tadi Jadi Kalau kita Udah Memurnikan Kepercayaan Itu Ya Outputnya Itu Ikhlas Ya Contoh Kan Banyak Itu Keterangan Keterangan Di hati Nurani Atau Keterangan Keterangan Yang Terkonfirmasi Menyebutkan Untuk Input 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 Jadi Ya Kuantum Akan Mengikhlaskan Ke kuantum Aja Apa Demikian Kang Nuno Terima kasih Oke Asik nih Asik pertanyaan Silahkan Kang Nuno Ya Sebenarnya Kita Dari tadi Sudah diskusi Itu Kang Rudi Ya Bahwa Prosesnya Kalau saya Nyebutnya Proses Keikhlasan Itu ya Dan Yang Yang disebut Input Buat Saya Itu Adalah Langkahnya Gitu Boleh Dibilang Ya Kira-kira Amah Gitu Ya Langkah Dan Di dalam Proses Keikhlasan Ya Nah Kalau kita Pakai Langkah Artinya Kaki kiri Kita Ada Di Dunia Materi Ya Ada Rekening Ada Mobil Ada BBKB Dan lain sebagainya Disitu Saham Itu Di Dunia Materi Nah Kaki Kanannya Kita Ini Jarang Dipakai Padahal Kaki Kita Dua Disitulah Dunia Non Materi Dunia Rasa Punya Mobil Kaki Kiri Tapi Enggak Merasa Apa Punya Apa Namanya Enggak Merasa Bahagia Masih Kurang Karena Meraknya Yang Lama Gitu Kan Akhirnya Enggak Seimbang Kaki Kiri Sama Kanannya Padahal Sudah Capek Mau Beli Mobil Itu Tapi Begitu Dateng Mobil Yang Kita Yang Baru Kita Melihat Tetangga Mobilnya Lebih Keren Ilang Lagi Si Kakek Kanan Ini Terhadap Mobil Baru Kita Langsung Ilang Makan Akhirnya Kita Kerja Pakai Kaki Kiri Lagi Pengen Ganti Mobil Baru Yang Lebih Baru Lagi Supaya Sama Sama Tetangga Nah Pakai Maksudnya Apa Mensyukuri Yang Kita Punya Nah Dan Syukur Itu Adalah Rasa Bukan Komat Kamit Mulut Tapi Komat Kamit Hatinya Kita Ya Mensyukuri Apapun Yang Kita Punya Nah Situlah Namanya Kaki Kanan Nah Jadi Kalau Kaki Kiri Dan Kaki Kanan Kita Seimbangkan Maka Kemudian Nanti Keikrasan Itu Ketemu Sebenarnya Jadi Gampangnya Sebenarnya Buat Saya Supaya Kita Mengerti Sama-sama Seperti Itu Aja Jangan Lupa Apapun Yang Kamu Masih Rubah Yang Ingin Kamu Rubah Sebenarnya Bisa Juga Kita Syukuri Benar Gak Sih Cuma Kita Harus Berani Meneliti Masalah Kita Yang Ingin Kita Rubah Itu Dengan Kacamata Ada Manfaat Apa Masalah Ini Sebenarnya Buat Saya Maka Dari Situ Kalau Kita Lihat Manfaat Dari Masalah Itu Yang Biasanya Juga Bukan Berbentuk Materi Pasti Maka Disitulah Kita Bersyukur Punya Masalah Ya Nggak Bisa Berangkat Karena Sakit Misalnya Nggak Bisa Ikut Acara Karena Sakit Akhirnya Kita Di Rumah Kita Ya Kayak Pandemi Kemarin Kita Diam Lalu Kan Kita Bersyukurnya Apa Yang Itu Enak Bisa Istirahat Mungkin Tapi Memang Kita Nggak Bisa Ikut Acara Yang Diundang Dimana Tapi Kita Dapat Istirahat Ya Sudah Kita Syukur Istirahat Jangan Terlalu Ditangisin Sesuatu Yang Kita Nggak Punya Nggak Dapat Nanti Lewat Situ Proses Si Agar Agar Itu Membentuk Aja Kalau Kita Bersyukur Maka Dia Pasti Bentuknya Akan Lebih Sesuai Sama Kita Nah Lama-lama Baru Nanti Timbul Hikmahnya Oh Bener Juga Gue Dulu Sakit Ya Kalau Nggak Sakit Mungkin Gue Begini Bener Juga Gue Dipecat Dari Situ Kalau Nggak Dipecat Gue Begitu Bener Juga Dia Gini Sama Gue Kalau Enggak Soalnya Gue Gini Dan Gitu Baru Nanti Hikmahnya Ketemu Kaki Kiri Senengnya Yang Saat Ini Jangka Pendek Tapi Kaki Kanan Nantinya Gimana Nah Kumah Engkek Nya Itu Nantinya Akan Seperti Apa Nantinya Pasti Akan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Syukuri Sekarang Wujudnya Kita Nggak Tahu Tuhan Yang Nanti Itu Cara Caranya Atau Apa Yang Membuat Kita Berbahagianya Tapi Kita Di Saat Ini Adalah Mencukuri Apapun Yang Kita Punya Ya Mungkin Gitu Kalian Isinya Dari Pertanyaan Tadi Jadi Kalau Boleh Disimpulkan Bahwa Kata Statement Kang Rudy Tadi Bahwa Benar Tentang Memurnikan Agama Berarti Output Dari Ikhlas Pemurnian Intinya Poinnya Ada Di Situ Ya Pemurnian Itu Bahasa Saya Sekarang Yuk Kita Bicara Yang Nyata Pemurnian Itu Artinya Ahlak Kita Setiap Hari Harus Lebih Baik Apa Itu Bahasa Ahlak Itu Kita Bawa Ketengah Namanya Karakter Kita Setiap Hari Harus Lebih Keren Harus Bisa Tersenyum Pada Saat Biasanya Saya Nangis Itu Arang Karakter Yang Bagus Sekarang Biasanya Saya Nangis Kalau Gini Tapi Sekarang Saya Bisa Senyum Ah Ahlak Pasti Jadi Maksud Saya Jangan Duit Yang Dimanyakin Gitu Karakter Positif Ah Ahlak Itu Itu Yang Sudah Harus Kita Hargai Secara Mahal Karena Memang Sekarang Juga Itu Yang Mahal Sudah Kantor Kantor Nyari Anak Pinter Maha Banyak Gitu Kan Tapi Nyari Anak Yang Bisa Kolaborasi Yang Bisa Enak Sama Temen Yang Lain Yang Gimana Yang Gimana Itu Susah Karena Itu Nanti Ujungnya Kesana Orang Pinter Memang Makin Banyak Orang Kaya Makin Banyak Tapi Orang Yang Enak Sama Orang Lain Itu Yang Langkah Oke Kang Mantap Langkah Benar Setuju Oke Terima kasih Berikutnya Kita ke Mbak Amra Silahkan Mbak Amra Assalamualaikum Kang Nunu Kang Abu Waalaikumsalam Silahkan Mbak Amra Kang Saya merinding loh Ini Karena Saya Teringat Almarhum Bapak Apakah Mungkin Orang Sunda Itu Sekumah Angke Soalnya Bapak Orang Sunda Orang Sumedang Sekumah Kumah Angke Tidak Tidak Ada Ini Piutang Masih Ada Di Orang Orang Tapi Saya Merasa Bahwa Setelah Ini Saya Hidupnya Cukup Aja Anak Anak Itu Cukup Apakah Itu Bagian Dari Kumah Angke Orang Sunda Gini Kang Kalau Misalnya Ada Tipe Orang Tertentu Yang Lebih Analitik Dari Banding Pake Rasa Itu Gimana Kalau Saya Dikondisikan Pengkondisian Misalnya Budaya Pendidikan Kuala Asu Untuk Bisa Mengeluarkan Potensi Faktual Yang Kayak Kang Nunu Bilang Itu Seperti Apa Apakah Saya Perlu Mempelajari Bapak Saya Lagi Ingatan Tadi Itu Saya Merinding Karena Bapak Itu Petani Anak Petani Benar-benar Miskin Dia Kemudian Berasimilasi Transmigrasi Ke Makassar Itu Kayak Mungkin Kumah Angke Tiba-tiba Anaknya Sembilan Tiba-tiba Ada Aja Tiba-tiba Kayak Kayaknya Kerasannya Tiba-tiba Tapi Itu Mengalir Si Orang Oke Al-Fatihah Al-Fatihah Makasih Kalau Orang Berpikir Gini Di Awal Kita Ngalir Di Dua Menit Kemudian Gimana Nanti Antisipatif Lagi Antisipatif Lagi Padahal Harusnya Mengalir Sekehendak Ya Allah Itu Kayak Gimana Kadang Aku Berusaha Melatih Itu Cuma Kadang Ada Lagi Nafsu Ini Gimana Nanti Pakai Lagi Materi Pakai Lagi Dunia Materi Gitu-gitu Banyak Iklannya Ya Mbak Amra Banyak Advertising Oke Thank you Mbak Amra Pertanyaannya Sama Sama Testimoninya Ini Asik Gitu Ini Jadi Apa Sangat Relate Banget Gitu Mangga Kang Nuno Boleh Diberikan Tanggapan Dari Statement Mbak Amra Silahkan Ya Nuhun Kak Mbak Amra Ya Meskipun Apa Namanya Enak Makassar Tapi Nggak lupa Sama Rootsnya Dari Semedang Ya Tadi Ya Nah Itu Kan Tadi Kan Saya Mbak Ngabu Sudah Ngingetin Bahwa Kontum Ikhlas Atau Zona Ikhlas Itu Ada Pendekatan Spirit Apa Sainsnya ada sepenjakan spiritualitasnya dan budayanya yang Mbak Amra bicarakan ini, teman-teman semua yang menyimak, inilah kenapa saya atau kita gak boleh lepas dari budaya kita begitu kita budaya kita, kita lepas Mbak Amra anggap bapaknya itu aneh maka lepas kita apa sih hidup yang kayak gitu kemudian silahkan bandingkan kayaan mana bapaknya Mbak Amra dengan Mbak Amra sekarang, rasanya happy-nya, duitnya mungkin banyakan anaknya, tapi bisa bantuin orang, sampai gak dibayar-bayar, piutangnya lebih banyak, dan lain sebagainya lebih kaya mana kita fair aja lah, yang mana sih yang sebenarnya orang kaya itu yang duitnya banyak, atau yang kemudian anaknya pada happy semua nah, itu satu itu budaya kita supaya kita ketemu Indonesia itu kumaha kita itu siapa dan bapaknya pun tadi yang merhum itu siapa itu yang kenapa saya tulis buku ini untuk beliau inilah juga salah satunya jadi kalau Mbak Amra merinding ya karena memang saya ngomong untuk beliau di dalam narasi saya itu kebeliauan Indonesia se-Indonesia itu saya bawa disini malam ini ya, atau kemanapun ya, supaya kita ingat jadi, ya Mbak Amra mesti ingat dia sekarang dan ngikutin cara-caranya dia baru nanti kekayaan sejati akan muncul karena Mbak Amra adalah mengurusin kekayaan materi misalnya dilatih-terlatih disitu tapi sudah dikasih guru yang gak ada statusnya namanya orang tua yang juga pelatih sebenarnya tapi gak punya julukan coach selama hidupnya itulah yang harus dipadukan sekarang dalam kaki kiri dan kaki kanannya Mbak Amra dan kita semua baru kita akan bisa melangkah lagi jadi anak Indonesia jadi ibu Indonesia jadi laki Indonesia ya, disitu nanti nah ini yang saya bicarakan gitu nah ya, jadi persis seperti itu dan ingatan itu sudah ada dalam jiwanya Mbak Amra dan kita semua orang tua ngomong apa mungkin kita dulu bagaimana merhatiin gak merhatiin tapi sudah masuk ke kerekaman kita kita ingat lagi dengan pencakapan-cakapan kayak gini maka dia akan hadir lagi dan dia akan berasimilasi menjadi sebuah karakter yang saat ini harus seperti apa nah disitulah kita memaknai kehidupan kita kita selalu bawa orang tua kita di hati kita nah disitu gimana kita praktekinnya saya mau kasih contoh saya dipanggil sama Pak Bupati Mantan Bupati Pacitan namanya Pak Indar Tato lalu dipanggil lalu kita bicara disana sama mereka dan kemudian dia tanya mas saya manggil mas Nuno itu cuma pengen tahu hidup saya itu udah ikhlas atau belum katanya Pak saya waduh saya ini masih muda karena beliau sudah lebih sepuh gitu gak mungkin lah saya bisa kasih penilaian tapi dia perlu teman dekat inti sarinya begini beliau itu kalau tadi Bapaknya Mbak Amra adalah petani beliau itu Bupati yang awalnya mantan supir Bupati jadi beliau adalah supir Bupati yang menjalani hidup sedemikian rupa tadi seperti Bapaknya Mbak Amra tapi kemudian dia jadi Bupati dan hebatnya beliau itu sampai ke pemilihan kedua dia menang mutlak dan lain sebagainya gak pakai apalah gak pakai gini-gidan gitu mahar dan segala macam dan kemudian waktu mau ketiga itu semua pada kumpul sesuatu pacitan juga pada kumpul juga nanya sama saya Mas gimana ini katanya pacitan katanya kenapa menurut saya tanya saya karena kalau Pak Indar Tato maju lagi ini gak ada yang mau berani melawan dia katanya kan kenapa pasti kalah katanya Pak Indar Tato itu hasil menang nah terus padahal Pak Indar Tato itu orangnya sederhana orangnya cuma ngomong yang saya perhatikan itu cuma maturnungun sama injih ya terima kasih ya terima kasih sama semua orang dia cuma ngedengerin cuma dia bilang ya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih terus ya 3 tahun itu jadi Bupati gak ada lawannya sih gak ada lawan sementara yang lain yang keren yang silatnya gimana-gimana gak bisa menang sama dia maksudnya saya teman-teman ibu dan bapak masih denger suara saya kah oh iya berarti Kang Nunu ini tampaknya ada something nih bentar ya kita tunggu sebentar aduh ini lagi seru-serunya off lagi bentar ya oke nah oke Kang Nunu puntan tadi agak sedikit skip maka dilanjut bentar ya teman-teman ya kita tunggu sebentar aja ini Kang Nunu pasti lagi saya pindah koneksi ya oke emang gak Kang silahkan oke lebih kedengeran udah aman Kang puntan tadi saya keputus gimana jangan-jangan cerita saya soalnya lumayan panjang iya oke tadi setelah pemilihan ketiga kalau naik lagi itu pasti gak ada lawan gitu jadi cuman berbekal Njeh terima kasih gitu itu membuat dia membuat dia jadi menang terus gimana nah saya bilang sama kan sama kayak bapaknya Mbak Amra tadi dia cuma orangnya bersyukur dia gini dia kelihatan on lah boleh dibilang kali gitu ya dan lain sebagainya tapi gak ada lawannya dia gak ada lawannya ya bener Kang bener Kang gak ada lawannya gitu bahkan ini buat kita semua ya pelajaran dari dia itu waktu saya ngobrol sama sesepu sesepu pacitan itu mereka bilang gak ada bapaknya itu gak ada lagi keluar dia cuma bilang Pak kami itu sedih apa patir sekalipus bangga sama Pak Bupati ini kenapa? karena dia bilang gini mereka bilang Pak Indartato ini kalau waktu masuk ke gedung pendopo Bupati jadi Bupati ini pakai sendal jepit katanya kan kami akan pastikan beliau juga keluar dari kantor atau gedung Bupati ini pakai sendal jepit yang dia bawa masuk ke sini dia gak akan bawa apa-apa dia cuma pakai sendal jepit masuk pakai sendal jepit keluar saya gak ngerti anak muda itu berani gak hidup kayak dia ini yang saya tantang kepada anak muda untuk berani melakukan apa aja itu dengan tanda kutip kesaktianmu itu dalam kesederhanaanmu misalnya tapi keyakinan sama Tuhannya kuat keberserahannya kuat rendah hatinya kuat sabarnya kuat syukurnya kuat di awalnya memang kayak susah tapi nanti kalau sudah jadi itu namanya singadalawan oke Kang keren kapan-kapan boleh diundang ke dialog positif bareng Kang Nuno nanti kita ngobrol seru boleh ya boleh-boleh asik Kang Alhamdulillah Nuhun Pisan oke karena tidak terasa waktu udah mau jam 9 ini mungkin yang terakhir Ibu Klarnita Edelina silahkan untuk di-unmute kalau kembali saya sebetulnya jentun ini saya pakai komputer anak saya namanya Klarnita tapi tidak apa-apa oke silahkan silahkan oke saya harus kembali lagi ke belakang tadi saya sempat saya lihat Mr. Sentanu bilang bahwa waktu pandemi sekarang ini anak-anak berarti melihat mengkopi apa yang dilakukan orang tua this means your key kalau saya ambil poin dari yang bicarakan tadi this means your key will never hear what you say but they will copy what you're doing in bahasa anakmu kemungkinan tidak terlalu bisa mendengar apa nasihatmu tapi dia akan mengkopi apa yang kamu lakukan itu yang saya dapat tadi nah korelasinya dengan ilmu kuantum saya tahu ini saya tidak tahu berapa presentasi kalau seorang anak mengkopi kelakuan orang tuanya dan itu menjadi patokan kesuksesan untuk anaknya keberikutnya dan ini mungkin saya ingin tahu pendapat Anda tentang situasi ini karena tadi sempat saya mengkopi mensimpan di memori saya bahwa anak-anaknya dia melihat bapaknya berjikir sembahyan dan sebagainya berarti itulah karakter yang akan dia bawa selama hidupnya dan mungkin bisa diterangkani tentang ilmu kuantum tentang itu terima kasih dan salam dari Bali terima kasih banyak terima kasih banyak pertanyaannya super keren silahkan Kang Nuno ya terima kasih Ibu Kelarinta Adelina nah itu nama anaknya kan ibunya 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 Kelarinta berarti ya silahkan oke oke jadi mungkin saya akan jawabnya gini ya bahwa kita ini kan berdialog ini untuk menemukan katakanlah langkah kita atau arah kita ke depan harus bagaimana ya sebagai orang tua harus bagaimana nah manusia itu kan memang mengkopi ya apa yang dari orang tuanya dan yang paling penting sebenarnya bukan mengkopi apa yang dilakukan oleh orang tuanya tapi bagaimana cara orang tua dia mengkopi bagaimana cara orang tuanya menyikapi apa yang terjadi dalam hidup orang tuanya hmm jadi gak tadi Mbak Amrah yang bilang misalnya mungkin dia gak akan ngikutin ngutangin orang kemana-mana seperti bapaknya tapi dia bahkan mengkopi cara ngutangin itu terus kemudian dapat kesulitan gimana sih bapak itu ngomong ke anaknya atau memenuhi kebutuhan istrinya yang bisa juga dipenuhinya itu yang akan dia kopi so not not how to what to do tapi how ya how dia beradaptasi nah so jadi kalau beradaptasi itu saya kita boleh ganti P-nya dengan B dengan B malam ini jadi bagaimana kita beradaptasi itu yang dia copy dari orang tuanya bagaimana adab-adab orang tuanya atau sikap-sikap orang tuanya itu satu hal nah itulah saatnya kita menemukan apa namanya malam ini kita bicara tentang jati diri kita bagaimana kita meyakini kehidupan dan menjalannya mengingat mengingat ya ibu dan semua teman-teman disini mau tidak mau kita sudah melihat dengan kacamata mata kepala sendiri bahwa Indonesia sekarang sudah dianggap sebagai pemimpin dunia betul gak sih ya itu aja coba nah bagaimana kita kemudian masyarakat ini menyesuaikan dengan status yang Tuhan kasih lewat perjuangan kita sama-sama tentu saja status kepemimpinan di dunia itu bagaimana manusianya apakah kita akan memimpin dunia dengan cara negara-negara adidaya sebelumnya memimpin dunia atau kita punya cara Indonesia sehingga keindonesiaan ini sikap-sikap seperti tadi Pak Bupati sikap-sikap seperti Bapaknya Amrah itu juga diadopsi sama orang-orang seluruh dunia itu yang saya mau dorong sebenarnya ngapain ngajarin orang untuk kaya tapi ngajarin orang untuk asik kaya orang Indonesia itulah kepemimpinan kita gimana caranya ikhlas bro gitu aja kan kita ajarinnya keren kan keren kan ya gitu kan ya pasti pasti kalau sekarang mereka pasti bilang gimana ya Indonesia kok bisa maju dan lain sebagainya mereka ini pasti namanya orang-orang pinter seluruh dunia mencari apa sih yang membuat Indonesia seperti ini maka dia akan sampai ke dialog positif ini yang membicarakan tentang rahasia-rahasia hidup manusia Indonesia dan ini mudah-mudahan yang akan bisa juga di ini gitu kan nanti mudah-mudahan ada dialog positif versi Belgia atau versi Luxembourg gitu kan lumayan ngabuk ngobrol dimana-mana juga gitu jadi jadi anak itu mencontoh cukup satu aja enggak apa-apa ibu dari orang tua karena kita meninggalkan itu sekarang kan kita pikir kita ninggalin rumah ninggalin warisan padahal yang kita tinggalin itu nama sebenarnya enggak jauh dari harimau mati meninggalkan belang manusia mati meninggalkan nama jangan lupa nama nama kita itu namanya orang tua itu yang disebut tadi rendah hati atau apa seperti bapaknya Mbak Amra itu itu yang kita bawa yang kita kenang yang bikin anaknya merinding nanti Mbak Amra ke anaknya anak-anak kita juga ingatnya itu cuma satu aja saya ingat dari orang tua saya cuma satu jaga nama baik enggak ada lebih enggak ada kurang enggak ada jaga nama baik tapi buat saya itu udah enggak usah diajarin jaga nama baik orang jaga nama baik diri jaga nama baik agama Tuhan semuanya itu saya jaga karena itu yang penting dari orang tua saya itu yang saya pentingkan hidup saya duit saya mungkin dari situ aja kerjaannya dari mengurusin menjaga nama baik setiap orang saya punya rejeki Anda dapat apa dari orang tuanya karena pasti ada harga juga kalau itu adalah kerjaan yang Anda ambil maka kan pasti ada yang mengkosin juga ada yang ngegaji untuk menjaga nama baik itu kan pasti ada biayanya siapa yang ngasih biayanya Tuhan lah yang ngasih semua ini kenapa bisa mikir kayak gitu Indonesia kayak gitu aja mikirnya enggak usah ribet nanti untuk menjaga nama baik orang tua misalnya itu salah satunya saya kan saya jaga nama baik yang lain banyak saya harus bikin warung kopi iya enggak apa-apa warung kopi saya itu artinya untuk menjaga nama baik untuk ngobrolin dialog positif akhirnya dapat duit dari kopi dan lain sebagainya gitu kan sebenarnya tapi bukan bikin pengen kaya dari jualan kopi jualan kopi adalah untuk saya bisa punya sarana menjaga nama baik semuanya nah seperti itu kalau rame-rame kita mengambil peran dalam hal-hal seperti itu jauh loh ke depan akan arahnya gitu ya arah kehidupan kita bisa lebih keren jadi kalau saya mau tinggalkan malam ini dengan pesan message kita itu sekarang adalah kalau bahasa jawanya dadi wong katanya kita itu harus jadi manusia ya itu kerjaan kita itu pertama menjadi manusia yang kedua nguwong kewong memanusiakan orang lain nah silahkan terjemahkan itu dalam bisnismu di saham di apa harus bisa karena kamu orang Indonesia bagaimana apa menjadi manusia Indonesia dan memanusiakan manusia di dalam profesi-profesi kita ya kira-kira gitu mungkin kan abu oke Nuhun Pisan Kang Nunu ini memang udah over time tapi ini ada satu lagi nih Mbak Herawati boleh ya cepat langsung ke pertanyaan aja silahkan Mbak Herawati terima kasih Mbak Herawati saya orang Medan manggilnya abang aja oke saya sengaja ini cari buku oke terima kasih jadi mungkin kalau pertanyaan enggak mungkin lebih ke berbagi terutama saya cuma mau bilang terima kasih buku kuantum ini mempengaruhi saya beli bukunya tahun 2010 jadi benar-benar mempengaruhi apa ya perjalanan hidup saya jadi disini banyak coretan-coretan setiap kali saya agak galau saya kan kita kan seperti yang dibilang tadi kan kita kayaknya kita ada ikhlas oh tapi kok kayaknya ada lagi balik lagi gitu kan terus dicoret ditandai dicoret ditandai bahkan sidiknya juga masih bagus Alhamdulillah terus menanggapi dari ibu yang tadi sebelumnya dari Bali saya juga sama gitu mungkin mamak saya gitu kan hampir gak pernah mereka kami bank RB tapi memang kami betul-betul meng-copy pasta apa yang orang tua kami lakukan gitu kan jadi saya ingat mamak saya cuman pernah ngasih kami naset cuman dua saat itu yaudah Tuhan pun taunya kalau misalnya kita diapain orang yaudah yang penting kan Tuhan udah tahu gitu satu lagi terus pas kayak lagi resign dari kerjaan saya dulu kan saya kepala sekolah terus resign mamak saya cuman bilang yang penting kan udah pernah hidup ini kalau udah pernah yaudah nanti kan bakal ngerasakan lagi yang penting udah pernah terus pas ketika bapak kami meninggal kami terbiasa kalau ada acara-acara keluar gitu kan bapak kami ngasih nasihat gitu kan Bang RB saya baru Ritong jadi pas bapak meninggal gitu kan mamak kan gak pernah memberi nasihat gak pernah apa-apa gitu kan mamak sampai sekalinya nasihat salah gitu kan surga itu di bawah telapak kaki anak gitu saya juga nanya nasihat kami gitu kan jadi ya kami semua ketawa jadi kalau misalnya dia mau marah karena gak pernah marah kan eh ingat-ingat surga di bawah telapak kaki anak jadi lucu-lucuan gitu mungkin gitu sekedar berbagi saya cuman bilang terima kasih saya sangat-sangat bersyukur hari ini bisa apa walaupun ini ya mungkin makna pandemi ya Bang RB Alhamdulillah ini hikmahnya barangkali kejar terus ilmu-ilmu yang baru yang apa ya Alhamdulillah pokoknya makasih mungkin itu aja thank you Mbak Herawati terima kasih banyak terima kasih banyak ini so beautiful oke mungkin boleh sedikit di komentari dari statementnya Mbak Herawati maka Kang ini kalau penulis yang baca bukunya terinspirasi saya gak kebayang sih happy-nya kayak apa sih gimana Kang boleh cerita rasanya saya mau terima kasih juga Kang Abu dan semua yang hadir di sini dan kalau saya lihat tadi ini kan putaran 360 itu kan muter aja dia muter secara penuh gitu dan supaya putaran hidup kita penuh kita gak bisa menghilangkan atau menghapus apa yang orang tua kita sampaikan ke kita dan bagaimana kita menyampaikannya dengan kekinian misalnya dengan acara-acara seperti ini ini kan sebenarnya memperingati itu ya kehadiran orang tua kita ini saya memaknainya malam ini gitu karena terlihat dari contoh-contoh yang hadir seperti itu nah ya kita teruskan seperti itu Indonesia mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini bisa memberi warna ke depan itu akan seperti apa saya cuma ingetin ini gak bercanda yang akan kita harus dorong itu adalah memang kualitas manusianya kalau jembatan gedung dan lain sebagainya itu gampang dibangun meskipun gak gampang tapi jauh lebih gampang daripada yang malam ini kita diskusikan cuma malam ini juga kita bisa buktikan sebenarnya gak terlalu susah-susah amat untuk membangun manusia dialog positif seperti ini misalnya salah satunya harus diperbanyak dan lain sebagainya sehingga manusia itu senang ngomongin ini selain ngomongin saham ngomongin ini ngomongin ekonomi yang gini-gitu politik yang begini juga diminatin rame gitu nah disitulah nanti terjadi kaki kiri dan kaki kanan kan jadi saya bersyukur malam ini bisa seperti itu mudah-mudahan dari menata diri kita sendiri kita menata negara kita sendiri dan malam ini kita bisa lebih kuat untuk masuk ke zona ikhlas mengerti menjalani dan lain sebagainya karena kita sudah level masuk untuk menata juga kehidupan dunia dengan contoh yang dibawakan sama pemerintahan presiden kita hari ini jadi keseriusan kita dengan yang disebut keluarga nilai-nilai keluarga adab kita dan lain sebagainya itu kita harus pentingkan ya so saya kira gitu dari saya terima kasih untuk semuanya ya haturnuhun 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 Kang jadi saya consider kalimat terakhir sebagai final statement gitu ya jadi intinya kita harus maju ke depan terus boleh tepuk tangan untuk Kang Nunu luar biasa ya malam hari ini dengan gimana ya se-otentik Kang Nunu tuh otentik ya pokoknya asik gitu bener-bener mind-blowing bener-bener mendisek kita gitu membedah gitu dan mudah-mudahan ini bukan hanya jadi wow efek yang sesaat gitu tetapi mari kita transformasikan wow efek kita malam hari ini menjadi ahlak dan perilaku agar kita selalu ada di zona ikhlas haturnuhun Kang Nunu sehat selalu dan jangan bosan untuk kembali ke dialog positif so dengan berakhir final statement barusan berakhir juga acara kita malam hari ini sampai ketemu besok di jam dan channel